Intro Jeritan histeris tetangga korban sontak mengundang warga di sekitar kejadian. Korban IDA 35 tahun warga desa Sumber Makmur, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh bersimbah darah dan luka 12 tusukan pada bagian leher, wajah, dan kepala di sebuah kafe di desa Petatal, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurut keterangan Kapolsek Labuhan Ruku Muhammad Iskat, pembunuhan terhadap IDA yang diketahui seorang PSK terjadi karena IDA sempat ribut dengan pelanggannya. Saat ini, Satuan Reskrim Polsek Polres Batubara bekerja ekstra untuk mengungkap pelaku pembunuhan sadis ini. Selain itu, polisi juga telah mengamankan beberapa barang bukti seperti botol minuman keras dan minuman kaleng yang digunakan tersangka. Ini diduga dalam kasus pembunuhan. Apa kira-kira yang menjadi motif pembunuhan ini? Ini, sepertinya ini lokalisasi mungkin kalau menurut tradisi polisi ini antara masalah bayar-membayar yang tidak cocokkan mungkin harga yang disampaikan oleh korban, rasa keberatan, terjadinya cek cok pengulit mungkin, makanya terjadilah pembunuhan. para anggota unit SDM lagi bekerja untuk identifikasi mengumpulkan barang bukti, mempunyai keterangan saksi yang ada di sini, kemudian dalam waktu mondo hanya, jadinya kalau berlaku bisa nanti dilapati. Dari Batu Baras, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.